Bisa Anda jelaskan bagaimana cara tersangka yang dikenal dengan sebutan ayah sejuta anak ini melakukan operasinya, terutama mendapatkan anak dan berkamuflase menjadi pihak yang bersedia memberikan adopsi bagi yang membutuhkan? Jadi kami jelaskan dari awal bahwa tersangka ini mengupload konten-konten mengasuh anak di kanal IG dan TikTok berjudul Ayah Sejuta Anak Nah dari sini beliau menyatakan di bionya bersedia untuk menampung ibu-ibu yang hamil yang tidak memiliki suami dan tidak tahu bagaimana cara merawat anak nantinya pada saat anak bayi tersebut telah hamil Nah setelah tersebut maka tersangka menjemput para ibu hamil untuk dijemput ke penampungan yaitu rumahnya sendiri di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor Setelah ibu hamilnya ditampung dan bersalin telah melahirkan maka tersangka ini menawarkan kepada orang tua yang hendak ingin mengangkat anak tersebut Setelah ditawarkan kemudian bertemu maka tersangka meminta uang sebesar 15 juta rupiah sebagai imbalan untuk menggantikan uang yang digunakan pada saat biaya persalinan Namun setelah diketahui bahwa persalinan menggunakan BPJS dan tidak dipungut biaya Terima kasih Terima kasih